Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami pemirsa di 021-392-5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 082 plus di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ryo Rizaldi selaku founder Galari Saham. Langsung saja kita sapa. Pak Ryo selamat sore apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Ryo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi tampaknya kabar kurang baik nih Pak Ryo untuk Indek Harga Sam Kampungan yang hari ini lebih cenderung tertekan. Tadi sempat meninggalkan level 7100-an meskipun di penutupan sesi kedua pelemahan sudah mulai terbatas dan posisinya balik lagi ke level 7100-an. Secara fundamental Pak Ryo para investor masih menunggu ini hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang rencananya akan diumumkan besok. Kemudian rencana kenaikan BBM tampaknya hari ini juga menjadi salah satu bagian fokus dari para investor dan trader di sepanjang perdagakan hari ini. Bagaimana analisis Anda? Ya betul. Jadi tampak terlihat bahwa market ini koreksi mungkin karena kekhawatiran salah satu yang paling menjadi konservan adalah kenaikan harga BBM. Jadi kalau saya lihat dengan adanya wacana kenaikan harga BBM dan kalau memang akan jadi dinaikan kan kadang-kadang ada juga yang ditunda dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita lihat akan pasti dinaikan maka kelihatannya pemerintah nggak akan mengambil keputusan dua hal sekaligus Pak. Jadi pasti akan diprioritaskan salah satu Pak. Jadi menurut saya dengan wacana kenaikan BBM mungkin suku banggabang Indonesia bisa tetap di level yang sama seperti saat ini di 3,5%. Tapi pada dasarnya kelihatannya akan terlalu agresif kalau dua keputusan penting itu diambil dalam waktu yang berdekatan. Baik. Pak Rio banyak juga yang mengkhawatirkan kenaikan harga BBM ini akan membuat angka inflasi Indonesia akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan banyak memproyeksikan ini akan menyentuh angka di 8%. Apakah ini dampaknya terhadap pasar saham seperti apa nantinya jika memang pemerintah menaikkan harga BBM? Ya jadi memang tentu dengan BBM yang meningkat artinya mobilitas warga kan menjadi lebih dibatasin oleh masing-masing dari pemilik kendaraan salah satunya gitu Pak. Artinya kan kalau nggak terlalu banyak kemana-mana mungkin nggak terlalu konsumsi di seputar bisnis itu kan pasti kemungkinan akan menurun. Walaupun sekarang terkorong juga apa-apa bisa pakai aplikasi online ya untuk belanja dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya memang kemungkinan besar pasti akan meningkatkan inflasi Pak. Nah nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya secara sesuai dengan teori ekonomi kalau inflasi meningkatkan akan diredam dengan kebijakan moneter. Salah satunya adalah meningkatkan suku bunga. Tapi pada dasarnya tetap namanya ekonomi kita harus lihat step by step, case by case apakah itu kebijakan yang harus diikuti harus benar-benar itu juklak yang harus dilalui atau ternyata itu sebuah kejadiannya temporer doang Pak untuk inflasinya. Karena pada dasarnya bisnis pun akan melakukan yang namanya efisiensi, cost saving dan lain sebagainya yang tentu akan bisa menekan kenaikan bahan baku di satu sisi tapi penghempatan di sisi lain. Kurang lebih gitu Pak David. Baik. Pak Rio bagaimana Anda melihat respon dari investor di sepanjang perdagakan hari ini ketika menunggu dari dua kebijakan ini begitu. Yang paling dekat adalah kebijakan suku bunga acuan. Kemudian juga para investor juga masih menunggu pertemuan atau pidato dari jiran Powell di Jackson Hall juga di pekan ini. Arah dari suku bunga acuan. Apakah ini memang gambaran dari para investor yang cukup mengkhawatirkan dengan koreksi dalam indekar gasam kabungan di sepanjang perdagakan hari ini? Ya Pak, jadi kalau kita lihat memang tekanan jualan terjadi hari ini karena tiga aspek tersebut Pak. Dan mungkin saya rasa salah satu yang lebih signifikan sebenarnya lebih di kenaikan BBM. Karena kalau bicara kebijakan The Fed, itu kan wacananya sudah cukup lama bergulir ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat lebih ke wacana kenaikan BBM. Dan memang indeks kita ini terkoreksi cukup tajam terutama di pagi hari tapi berhasil ribam menjelang penutupan. Tapi kalau kita lihat selama indeks kita itu masih bertahan di atas level 7.000 sampai 7.100. Itu kita lihat masih dalam teritori koreksi sehat Pak. Pada dasarnya seperti itu. Oke, termasuk koreksi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Betul Pak. Jangka pendek untuk besok arahnya kemana Pak Ryo? Kebetulan Bank Indonesia ini mengumumkan ini setengah jam biasanya, setengah tiga jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Oke, jadi kalau kita lihat indeks kita ini sekarang lagi di area support kuat 7.100. Jadi dengan potensi volatilitas yang ada, maka kita expect swing low besok itu mungkin di 7.050. Dengan area resisten di 7.150 akan menjadi level pergerakan HSG untuk beberapa hari ke depan. Pelemahan yang terjadi di penutupan sesi kedua lebih ke arah cenderung terbatas. Pak Ryo 7.100-an sudah kembali disentuh oleh Indekaregasam Kampungan. Nah besok Anda melihat persentasenya arahnya kemana? Nah dengan penguatan yang terjadi di menit-menit penutupan sesi kedua, apakah persentasenya memang lebih besar ke arah sunah hijau pergerakan ISG-nya? Kalau saya lihat dengan kondisi yang ada sekarang, koreksi untuk besok relatif lebih terbatas dibandingkan hari ini Pak. Oke. Baik. Bagaimana dengan strategi berinvestasi? Di tengah ramainya sentimen yang berkembang, yang masih ditunggu oleh para investor ini, terutama untuk perdagangan esok hari Pak Ryo? Jadi mungkin teman-teman para investor bisa coba fokus di emiten-emiten yang tidak terlalu sensitif dengan pertama kenaikan BBM, mungkin bisa fokus di sektor-sektor yang malah menikmati benefit dari kenaikan harga komoditas, seperti di sektor komoditas ya, pertambangan salah satunya. Itu yang pertama. Kedua, bisa juga dipantau pada saham-saham yang sudah turun cukup banyak dan sekarang sudah di level bottom-nya. Itu juga bisa dicermati sebagai salah satu pilihan yang menarik untuk beberapa hari ke depan. Baik. Yang pertama tadi Anda sebutkan kenaikan harga BBM sektor-sektor yang sensitif dengan kebijakan ini. Bisa dijelaskan tidak Pak? Sebenarnya sektor apa saja yang sensitif dengan kenaikan harga BBM ini? Oke, jadi kalau yang sensitif lebih ke transportasi salah satunya Pak. Jadi untuk sektor transportasi, baik itu di darat, laut, udara, itu akan menjadi salah satu yang sangat terimbas. Jadi sebaiknya kita coba hindari dulu saham tersebut. Karena terlihat juga bahwa ada emiten yang bergerak di bidang transportasi, harganya lagi lumayan terkoreksi ya saat ini. Contohnya di saham Bluebird contohnya gitu. Dan kalau untuk yang menikmati kenaikan harga komoditas ya tentu bisa dipantau juga. Seperti emiten di sektor Batu Barat, seperti ITMG, Adaro, PTB itu akan menjadi salah satu yang menarik untuk dipantau. Baik, khusus untuk pertambangan Batu Barat, Paryo yang juga Anda rekomendasikan. Hari ini beberapa sahamnya juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya akan coba bahas dari sisi Adaro terlebih dahulu. Tadi juga hari ini juga masuk ke dalam listir company's update kita, Pak Ryo. Dalam fundamentalnya mereka masuk ke dalam saham-saham large capnya yang besarnya di Futsi Russell ini. Fundamentalnya cukup bagus tapi hari ini koreksinya cukup dalam. Apakah pelemahan ini bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk buy on weakness kepada saham-saham ini paling tidak? Ya, bisa. Karena kadang market ketika panik semua saham itu kadang dijual. Itu kadang sudah jadi sifat dasar uang. Jadi kalau panik, saya balikin dulu ke kantong saya. Nah, demikian juga terjadi di saham Adaro dan saham-saham tambang lainnya. Tapi kita lihat kayak di Adaro, pada dasarnya dia memiliki support yang cukup kuat di level 3040 sampai 3060. Jadi pada dasarnya itu adalah level untuk rebound jika saham ini terjadi koreksi kembali. Artinya ini di tengah koreksi 3% ini sudah direkomendasikan buy on weakness atau harus nunggu ke 340 hingga 3060 terlebih dahulu, Pak Ryo? Idealnya di level sekarang sampai 3040 bisa menjadi area buy on weakness. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.